Terima kasih. Eh kok terdengar salah gitu ya? Tapi serius men, gue mau cerita tentang suatu hari yang menyentuh hati gue. Jadi hari itu kita ke pulau Sumbawa. Sumbawa ya? Bukan Sumba. Jadi Sumba pake waaat. Di Sumbawa yang terkenal itu adalah banyak kuda men. Lahan persawahan juga luas dan ada gudung tambora dan ada madu-maduan. Dan orang-orang yang ramah seperti masyarakat NTT dan NTB pada umumnya men. Dan di Sumbawa ini ada satu kota yang harus gue kunjungi men. Karena kota itu berhubungan dengan kode yang Naya berikan pada gue. Gue bisa tau itu semua karena Berski ngasih tau gue. Ya gak Berski? Eh Berski, kayaknya punya anak namanya Gatot Kaca lucu juga kali ya? Ya gak sih? Oh Berski lu amber banget sih. Kayak gak pernah terenam sama Ember Acik. Hahaha, bego dia. Vacation lah dulu, ikutku mau jalan-jalan ke tempat asik. Kita mau kemana kata orang bertanya, kita mau... Jalan-jalan men! Jalan-jalan men! Jalan-jalan! Yeah! Jalan-jalan! 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 Jalan-jalan men! Jadi dudedow, Naya mau punya anak bernama Gatot Kaca. Artinya gue harus seperti ayahnya Gatot Kaca men. Artinya lagi, gue harus pergi ke tempat yang bernama BIMA. Jalan-jalan men! Oke, saatnya kita bergaruda menuju Mima. Karena kita sering terbang, harus banget pake Garuda Miles cuy. Kita bisa langsung booking tiket pesawat dan check-in online. Jadi super duper simple abis. Ya gak sob? Iya! Kalau kalian mau ke BIMA, kalian harus transit dulu di Bali atau di Lombok men. Dan pesawat yang akan lo pake, keren gitu men. Wow, kita naik baling-baling pesawat! Oh my God, kita memang alatnya eksplode! Gila, Garuda emang the best! Dia bisa bawa kita ke tempat-tempat terpencil yang susah didatengin. Sampai view-nya tuh keren-keren banget. Iya gak, Braw? Braw, lihat jangan tidur. Lihat. Wow! Pesona Indonesia! Gajau, Bima! Men, ternyata Bima kotanya cukup sepi men. Dan merasa sepi akan membuat gue laber. Mending kita makan dulu. Nyam-nyam-nyam. Kita akan makan di sini! Run-1 Family Resto. Begitu sampai di Bima, gue langsung disajikan dengan minuman-minuman khas Bima. Yaitu jeruk madu hangat dan kopi tamburah hangat. Hari ini, Jebrau dan Ayah akan mencoba kuliner khas Bima. Di Bima, banyak menu yang pakai madu. Ayam bakar madu. Terus ada juga ikan bakar madu. Hmm, manis banget. Ini baru. Enak-enak men-men-men. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Semangat! Jangan-jangan men! Oke, sekarang kita sudah sampai di Bima. Tapi kita butuhkan garaan yang nge-ng. Nih, sobat gue di Bima. Lu orang bilang aja apa yang lu orang butuh. Wow, alright! Halo, mas men bro. Iya, saya pengen mobil nih dua biji. Yang kayak bisa off-road gitu. Sama yang kayak bisa petualangan super panjang gitu. Terus kayak mau cepat duduk sama AC-nya tuh enak buat ditidurin gitu. Oke, siap. Gapakai lama ya, mas bro. Apa? Apa katanya bro? Katanya udah nyampe mobilnya. Hah? Wow! Yeah! New Diehard Suterios! Ini adalah sahabat berpetualang gue yang baru, Niche. Men, gue gak ngerti kenapa Sumbawa gak seterkenal pulau-pulau sekitarnya. Tempat ini jelas-jelas keren banget gitu. Kayak bener-bener banyak banget men yang masih bisa kita jelajahi di sini. Apalagi kalau pakai mobil yang asik banget untuk petualangan, pecah banget men. Ayo Berski, apa yang harus kita kunjungi sekarang? Berski, Berski, kalau mana kita pergi? Kita mau ke... Melihat Jebrau menjadi calon ayah. Calon ayah? Berarti harus punya banyak anak-anak. Dimana yang cari anak-anak cek internet? Ini apaan sih kok gitu ya? Oh itu nama website-nya kokgituya.com. Boleh juga nih sisinya. Kita harus pergi ke tempat yang bernamakan Lakey Beach. Dimana gue bisa menjadi seorang Lakey-Lakey sejata. Kita diarahkan semesta ke arah Lakey Beach. Di Kabupaten Dompu. Kecamatan Huhuhu. Eh maksudnya... Lakey itu ternyata terkenal banget di kancah perselancaran dunia men. Katanya arah ombaknya unik men. Kekiri gitu. Gak akan ke kanan pada umumnya. Artinya para perselancar ini harus punya keahlian khusus untuk menghadapi ombak Kidal men. Dan paling kerennya menurut gue, orang-orang lokal di Lakey Beach juga ternyata jago-jago surfing men. Banyak yang jadi profesional juga men. Lakey banget men. Kayaknya itu alasan kenapa banyak anak-anak juga disana yang ngikutan surfing. Supaya mereka bisa jadi pro juga men. Oke. Eh mau kemana kalian? Untuk membuktikan ke Lakey-Lakey-an gue. Gue mau jalan kaki ke Lakey Beach. Oke. Bye. Dasar rakyat jelata. Lakey-Lakey sejati. Karena nama acara ini jalan-jalan men, maka tentu diharuskan ada adegan jalan kaki men. Namun, gue baru sadar bahwa perjalanan yang bisa ditempuh 2,5 jam dari Bima ke Lakey Beach dengan mobil, ternyata... Eh, panas juga. Tapi gak apa. Aku tungguin dong panas nih. Aduh, ngapain sih gue jinggip-jinggip lo? Ternyata salah. Apakah harapan gue atau menjadi seorang Lakey-Lakey semakin menipis? Ese. Kita di tempat yang terpencil. Tidak air. Hanya matahari dan panasan gersang. Tidak ada harapan. Tidak ada harapan. Tidak ada harapan. Itu dia. Mana? Itu harapan kita. Ini dia. Kita menunjukkan bahwa proyek yang memberi harapan. Apakah gerangan yang mempunyai proyek ini? Ternyata, pemilik bus harapan proyek ini adalah seorang yang bernama Carlos. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Hai, terang. Hai, ya. Waalaikumsalam. So, welcome. Yes. Lakey. Yeay, Lakey Beach. We found hope. Carlos mengantar kita keliling pantai di sekitar tempat tinggalnya. Kita dikenalin ke masyarakat lokal di pantai Lakey. Dan men, lo bisa lihat betapa orang-orang di sini sayang banget sama dia, men. Kok bisa gitu ya? Mungkin karena harapan proyek yang ia dirikan untuk bantu masyarakat di sini sejak 2010, men. Dan itulah yang membuat semua orang di sini ia anggap sebagai... Ini kakek saya. Di sini satu keluarga aja. Satu keluarga. Ini mamanya. Banyak sekali mamanya. Banyak. Banyak saudara, banyak. Halo mamanya Carlos. Semua saudara lagi tinggal. Halo saudara lokal di sini. Assalamualaikum. Ini papa saya. Papa lagi. Bukan kulit ya. Mau makan. Ini gaji saya, cinta, sayang. Mereka kasih sebanyak saya, banyak cinta. Kita kata gaji lebih baik daripada ini. Ini yang asli, gaji asli. Karma namanya ya. Karma ya itu. All good. Peace. Jadi Carlos, harapan proyek itu apa ya? Ini nama Yayasan ku yang saya bikin di Spanyol untuk bantu komunitas di sini, anak-anak untuk pendidikan, bantu kesehatan juga. Saya dulu adalah pengacara di Spanyol. Saya bekerja tujuh tahun di PricewaterhouseCoopers. Ini PT yang paling besar di... Wow, kaya dong. ...lalu firm di dunia. So, what makes you fall in love with this place? Lapan tahun lalu saya masuk di sini, di Buran. Saya cari di Indonesia tempat masih yang masih asli. Degitu saya keluar mainkan satu hari. Dan ada satu anak yang mau bicara sama saya. Tapi dia tidak bisa nomor bahasa Inggris. Saya bilang kamu perlu. Bisa bahasa Inggris di sini. Ada banyak pariwisata. Kamu kalau pintar bahasa Inggris bisa dapat kerja di sini di restoran atau di hotel. Dan hari depan saya pergi di tempat saya bilang sama anak ini. Dan dia bawa semua desa. Ada 150 orang. Ada nenek, kakek, ibu, bapak semua. Dan saya lihat mereka anak-anak di sini. Semua orang di sini mau belajar. Dan ya ini mulai harapan project. Jadi kan banyak orang asing yang di sini. Terus gimana sih hubungan orang asing itu dengan realita keadaan yang ada di tempat ini? Karena di sini pantai ini ada banyak comeback. Comback bagus sekali. Semua orang profesional surfing atau yang suka surfing di dunia. Sudah semua tahu pantai ini. Dan ada banyak yang datang di sini. Será apa-jadi ya dengan buat bandara? Dekaren? Sy magnific observa in there mentang. ShakeOut kei kawoativos menangni seh obrigama keowop task. So you left your rich European job? Ya saya simpan se mua sup npg. Zusat waya in there, jadi kalau bang bergaru se mua enoha time, Tapi dulu saya bisa dapat bagus gaji, tapi sekarang tidak ada gaji, tapi ada bagus karma, tidak apa-apa kalau tidak ada banyak uang. Karena kalau menanggal tidak bisa bawa uang, tapi karma jalan sendiri, ya. Yes, I agree so much. We do our best, let God do the rest. Yeah, 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 for sure. I see God shining through you, man. I see there will always be harapan. Makasih, Bangko. Jadi, si Carlos ini kerjaannya setiap hari keliling desa-desa di Kecamatan Hu'u. Dia suka ngasih bantuan ke siapa aja dari yang sekecil minta tumpangan hingga yang butuh bantuan kesehatan kayak kakek ini, men. Yang cucunya udah seharian panas badan. Men, kisah ini bener-bener terlalu pecah untuk sebuah kenyataan, men. Nanti saya datang, ya. Oke, kanan buat, ya. Ini orang yang paling tua di sini. Oh, iya. Berapa umurnya, Pak? Oh, umurnya saya lahirnya 29-20. Wow. Wow, berarti udah banyak ngelewatin sejarah, ya? Dulu tentara. Dulu tentara? Oh. Wow, keren banget. Kakek saya. Kakek kedua. Banyak kakek saya di sini. Banyak. Kakeknya Carlos naik banyak. Boleh, kita ke sekolah dulu, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat selalu, Pak. Ya. Dan gue lihat bahwa cara pandang Carlos itu keren banget, men. Untuk bisa bantu masyarakat harus dimulai dari pendidikan. Tapi, supaya bisa belajar, orang-orang harus sehat. Maka dari itu, Carlos pun sampe ngurusin anak-anak yang sakit, men. Contohnya seperti... Ayo, pencet. Sudah? Ya. Ayo. Satu, dua, tiga. Men, isti, cuman. Men, isti, cuman. Apa lagi? I'm very good. How are you? I want... Mulai lagi? Salah satu anak pertama yang dibantu Carlos adalah... Kamu nanti siapa? Ayo. Ini Berski. Ayo, cuman, 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 cuman. Cuman, cuman. Cuman, cuman. Berski. Berski. Ia, Tulu, sakit kaki, ada tumor. Tumor besar di kaki. Wow. Dua belas kilo. Dan saya langsung bawa ke rumah sakit piscini, ke rumah sakit mataram, ke balik. Tapi, tidak ada dokter, ya bisa kasi sembuh. Tapi, sama dokter Luar Negri, se muh apilang. Tapi, masih sellea dua bulan, se mati pint, se me pakeknya. I balik, se risolusi. Sempai de pat, satu dokter, ya milan. Tidak atapanyak harapan, tapi sellea mau choba. Dan dia kasi sembuh dia. Sulla dia bisa gelant, bisa lari, se mua. Dan dolur dia lima tahun, sembuhi di rumah. Tidak perna maink sama nakana, tidak perna kese cola, se karang. Dia suda da kitu dia sa. Dio, dius senyum. As. As. Tadah! Karena kau bisa berlari. Bertawanglah karena kau sudah sehat sekarang. Semuanya bisa berhasil karena harapan selalu ada. BBC Dan siang ini gue mau liat bentuk asli proyek Harapan, men. Projek di Kampung Oh gimana, kerja kejauh gak dari sini? Saya bekerja semua kacamatanku, ada 6 desa, ada 3 sekolah Boleh kita datang denganmu untuk menemukan mereka? Ya, tentu saja Tai, kamu datang bersama saya dengan bos Ya, ya, ya Baiklah Kita akan menyelesaikan projek Ya, ya, ya Gila men, hari ini gue rajak Carlos untuk mengikuti kegiatan dia sehari-hari Men, ini adalah kesempatan gue untuk membuktikan peran Naya Kalau gue bisa jadi ayah yang baik seperti ayahnya Gantet Kaca Bimaa Hahaha Assalamualaikum Kita mau mengumpulkan anak Indonesia untuk bersekolah Dia kayak langsung lari gitu, mulut Carlos Nggak, dari tadi gue kayak nanang, kes mulut Tos, Tos, ya Kamu namanya Tos Kenalan dulu dong Hahaha Dia belum pernah ke Sumbawa, makanya saya bawa ke sini Dia ada matanya Carlos Ada Ada matanya Hahaha Jadi dengan adanya Carlos, anak-anak itu jadi seneng banget Karena abis sekolah mereka bisa berkegiatan yang produktif gitu Dan itu juga meringankan beban-beban orang tua mereka sendiri gitu Jadi mereka nggak perlu jagain anak-anak ya Oke, let's go Kita ikutin kegiatan sehari-harinya Carlos Let's go Halo 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 Coba siapa yang bisa nyanyi disini Halo Halo Sampai Terima kasih. Sakitnya ku disini, di dalam hatiku. Sakitnya ku disini, melihat keseluruhku. Sakitnya ku disini, pas kena mati. Sakit, sakit, sakitnya ku disini. Jalan-jalan, men! Kita lagi memanggilin anak-anak supaya anak-anaknya pada mau ikut belajar sama kita. Iya nggak? Iya! Ayo semua kita sekolah, biar kita jadi pandai. Jangan lupa kalau bangun pagi, jangan lupa dosok GG. Sekolah bisa bikin pintar. Sekolah bisa bikin robot. Sekolah siapa tau jadi presiden. Sekolah bisa bikin pintar. Jadi gue dibawa ke sekolah dimana Carlos biasa melakukan kegiatan aktifitas sama anak-anak. Nah nama desanya itu Nanggalaro. Nangan Doro. Nangan Doro. Bisa Calistong. Kalau kalian semua rajin belajarnya, suatu hari nanti kalian bisa terbang ke angkasa. Percaya nggak? Percaya nggak? Percaya nggak? Kalau kalian rajin memberaca, rajin belajar bahasa Inggris. Siapa tau bangun tidur kalian bisa bikin robot petani. Bet seeking robot petani. Petani. Hey bro! Robot petani! Yeah! Jadi presiden kalau kalian pandai kalau kalian pintar. Ini adalah nama saya! Jeprausaurus. 水aware.... Apa nama kamu? Fatty, dan kamu? Namanya adalahgip Jeprausaurus. Tidak! Jadi, Afar ini dimana aja? Ewa! Ewa! Aku! Ini Ewa nya bahasa indi untuk belajar cepat nyongka ya Dan dimana kamu? Aku dari Tulake Oh Tulake! Selamat datang ketemu! Kompon! Eh, middle face Yes! Nanti! Gue gak pernah kayak ngajar dalam hidup gue Tapi kayak kemarin dapet kesempatan untuk ngajarin anak-anak Pertamanya gue takut banget Karena gue gak pernah ngajar Dan gue gak yakin kalo gue bisa ngajar mereka Dan kayak gue gak yakin apa yang gue ajarin itu berguna buat mereka gitu Tapi akhirnya gue kayak nyoba gitu Dan ternyata mereka nyatuh apa yang gue tulis gitu Di satu sisi gue seneng Di satu sisi gue takut Takut menyesatkan mereka gitu Takut apa yang gue ajarin salah Jadi gue kayak kayak rada-rada pas ngajar gue ngeliat-liat Carlos gitu Kalo Carlos senyum artinya gue safe Artinya gue mengajar dengan baik Kalo Carlosnya kayak hmm gitu Mungkin gue harus lebih serius Gue sih kebanyakan bercandanya kemarin Tapi gue juga ngajar dengan serius Gue bisa ngajarin anak-anak Belajar caranya kalo lapar Minta makanan gimana Cari makanan yuk Atau ngajak temen yang makan Dan nyari daging dinosaurus Atau aku dimakan Atau aku dimakan Tapi yang menyedihkannya adalah Carlos itu ngerjain semuanya sendirian Lo bayangin ga sih Satu yayasan, 6 desa, ribuan orang Semuanya tuh yang ngerjain dia doang Dari orang yang sakit, dari anak-anak kecil Itu semua dia sendiri gitu Tapi kalo misalnya lo pada mau bantu Lo bisa cek facebooknya atau apapun itu Please man, help him Hari ini gue telah berhasil membuktikan Peran ayah kalo gue bisa jadi ayah yang baik Gue bisa jadi ayah yang baik Seperti ayahnya Gatot Kaca Si Bima Tapi gue gak ngajarin anak-anak itu Jagoan secara fisik Tapi jagoan secara otak Satu, dua, tiga Rajin belajar men Jadi abis mengasah otak Kita diajakin Carlos untuk mengasah raga Jadi kayak anak-anaknya diajak keluar gitu Terus diajak kayak main game gitu Namanya tas kayak petek atau apa Itu tas Terus kayak anak-anaknya dipanggil yang kayak namanya Kerba sama sapi Terus ntar mereka lari ke tengah Terus ngambil kayak kain gitu Terus mereka lari yang berhasil satu poin Tanpa disentuh, menang gitu Dan setelah gue perhatiin, perhatiin cara yang pinter Buat ngajak anak-anak belajar bahasa Inggris Terus kayak misalnya kayak sapi kau Terus kayak kau sama sapi lari Terus kayak kerbau buffalo Terus kayak mereka lari Jadi mereka kayak harus inget gitu Pasangannya dari kata-kata mereka Dan itu ternyata hanya persiapan Dari pengasahan raga yang berikutnya Yaitu main bola So, let's main bola Hehehe Ayo kita mau menendang bola Dengan kaki Teruk Ini main bola Jadi kayak gender equality Ayo kenyataan kalah Ayo kenyataan kalah Ayo kenyataan kalah Wow ini pertama kalinya gue main bola Sama orang Spanyol asli bro Orang Spanyol yang langsung dari Barcelona Bagi cewek-cewek yang lagi nonton ini Gue tau pasti kalian lagi iri banget sama gue Makanya keleki dong Supaya bisa main sama Carlos Eh maksudnya main sama anak-anak Parah main sama anak-anak tuh bener-bener Menguras tenaga banget Gue gak ngerti gimana caranya Si Carlos setiap hari Gak ada liburnya Ngehibur anak-anak Ngajar Nyembuhin Gue udah ngerti lagi sih Gue aja ini kayak baru bentar udah cape banget Wow, gue pertama dengan hidup gue Waaaah Yeeeah Kau gak tau dia lagi terluka Waaaah 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 Gue gak tau dia lagi terluka Kita habis kestaminanya Habis Capa kawan Wuh, let's go Sekarang kita mau yoga di pinggir pantai Hah Ini penting banget men Sehabis olahraga Kita perlu relaksasi Yaitu dengan yoga ini men Disini gue melihat Naya bener-bener jadi sosok yang keingguan banget OMG Yoga di pantai Di tengah sunset Ini sangat Wow Hahaha Jangan Nah gue pikir yoga kan udah kan Kelar penutup peninginan Ternyata salah men Abis itu Kita langsung dibawa lagi ke lapangan Terus udah gitu kita kayak bakar-bakar ikan Terus kita makan bareng sama anak-anak itu Terus abis itu sambil makan kita nonton layar tancap film-film Jakarta yang kita bawa sendiri Wow amazing gak sih kayak lo bisa bawa film lo Dari Jakarta ke Sumbawa Terus ditonton sama anak-anak Sumbawa Terus kayak mereka actually happy dan appreciate film lo Dan mereka kayak ketawa-ketawa gitu I think menurut gue sebagai filmmaker itu adalah The one of the best experience ever Men Gokil men Gue sebenernya udah gak tau harus ngomong apa lagi men Kepecahan demi kepecahan gue liat di Lakey Beach ini Dan pagi ini sebelum kita berpamit dengan Carlos Dia mengajak kita menonton server-server cilik men Gila kegiatan Carlos gak berhenti-berhenti men Sampai pagi-pagi aja dia udah ngajakin anak-anak surfing Dia kayak gak abis tenaganya Dia dapet tenaga dari mana sih? Dia kayak bukan manusia atau gak lo? Dia kayak malekat, alien Iya iya Karena dia baik seperti malekat Terus kayak Energinya seperti robot Energinya seperti robot Dan pemikirannya seperti alien Dan punya hati seperti Malekat Bima Hah? Baca lo mah barata Gila Gila Bama ideal banget ya sih suami ideal Terus anak-anaknya pada manja-manja semua gitu lagi sama dia Ini kayaknya di rumah nih Carlos Caper-caper semua itu Kalo depannya Carlos Suka anak-anak Sini Carlos Carlos saya nanti main disana ya Ini Carlos Suka Mau ngapain? Mau main surfing Surfing dengan anak-anak Tapi pernah gak sih ngerasa kayak bosan? Bosen banget Capek Pasti saya tidak pernah istirahat disini Saya mengajar dari hari Senin sampai hari Minggu setiap hari Wow Dan juga semua setiap pagi Saya harus bantu anak-anak sakit bawa ke rumah sakit Ya pasti capek Tapi senang sekali Karena ini semua anak-anak disini seperti anakku Jadi capek Bosen mungkin ada Tapi bahagia Ya pasti Karena kalau saya lihat anak senyum Ini kasih saya stamina Wow ya 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 Jadi harapan Carlos sendiri untuk anak-anak ini apa? Untuk saya harapan disini anak-anak bisa dapat bagus pendidikan Bisa ada bagus kesehatan Ya mimpi saya anak-anak disini bisa jadi dokter Bisa jadi penggacara Bisa jadi ya seperti Bisa jadi kayak Carlos Ya seperti saya dulu Kayak Carlos sekarang Ya Ya By the way If you don't mind me asking How old are you? Umur saya 34 Wow Muda banget Carlos Thank you so much for all the things that you've done For these kids You're welcome For the people here And most of all thank you so much For giving me hope That humans can be awesome Like you So here's something for you To give back Well Selama perjalanan ini akhirnya Gue bisa melihat sih kalo Jebrau itu ada potensi untuk menjadi ya bapak yang baik Walaupun kalo misalnya dibandingin sama Carlos tetep jomlang sih Tetep kayak Carlos jauh seribu kali diatas Jebrau Cuman bisa lah dia ada arah-arah kesananya boleh lah Dia bisa belajar untuk menjadi seperti Carlos gitu Yang bisa ngemong anaknya Terus manja-manjain Terus ngajarin Kayak suami ideal banget gitu kan Tapi ya kita lihat aja nanti gimana-gimana nya Ya gak sih Aku sendiri Tuhan ada bersamamu Karena kau melakukan ini Semua bukan untuk dirimu Tapi untuk yang memberikanmu Nyawa ini Oh kau memberi harapan Bagi yang tak punya harapan Kau membawa senyuman Bagi yang tak punya senyuman Kau menyembuhkan orang sakit Kau memberi makanan Kau mengajarkan mereka Biar mereka lebih pandai Jangan pernah kau takut Jangan pernah kau ragu Jangan pernah berhenti Jangan pernah menyerah Karena kau telah menjadi simbol Harapan 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 Bagi yang tak punya harapan Kau memberi mereka Harapan Harapan Yeayy Bagus 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 Hahahaha Sudah? Sudah My name is How are you? How are you? I am very good I am very good See and you Apa lagi? Aku sleeping Ya? Sleeping Ya? Oke Bye 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 Sampai jumpa Terima kasih.